Kan membalaimu cinta Terus berupaya untuk bisa menanggulangi secepat mungkin Dengan memaksimalkan berbagai elemen Contohnya seperti tenaga kesehatan Fasilitas kesehatan Termasuk instansi baik itu di pusat maupun daerah Nah kita tahu bahwa salah satu instansi kesehatan adalah BPJS kesehatan Tentunya sobat podcast banyak yang bertanya Sejauh mana sih atau peran apa sih BPJS kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini? Nah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa Beliau adalah Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Ibu Lili Krisnawati Selamat pagi Ibu Selamat pagi Brosis Waduh Memang saya dikenalnya dengan Brosis Ibu ya Brosis ya Oh bukan, kalau Brosis mungkin terlalu hitam Ibu Saya hitam agak-agak manis Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Nah saya enaknya menggil apa ini Ibu? Ibu Dirjam atau Ibu Lili? Ibu Lili boleh Ibu Lili aja ya Ibu ya Biar akrab ya Biar akrab ya Ibu ya Pandu mbak juga enggak pak Oh aduh Ibu Lili aja ya Ibu ya Ibu kita tahu kan bahwa sudah setahun lebih ya COVID-19 ini meranda Indonesia Ada pertanyaan yang paling banyak nih ditanyakan oleh netizen Terutama mereka yang belum tahu sih Mereka banyak yang bertanya Sebenarnya COVID-19 ini ditanggung nggak sih Ibu oleh BPJS Kesehatan? Dijamin oleh pemerintah gitu ya Saya mungkin harus dijelaskan juga karena ini cukup panjang penjelasannya untuk biar masyarakat tahu ya Ya betul Ibu Jadi kalau menurut Undang-Undang nomor 36 tentang kesehatan Kemudian ada Permenkesnya juga Jadi pembiayaan untuk wabah penyakit karena COVID ini dianggap wabah ya pandemi kan Itu berasal dari pembiayaan dari pemerintah dari APBN, APBD dan sumber pembiayaan lain Jadi mungkin agak beda dengan dana jaminan sosial yang bersumber dari iuran BPJS Kesehatan Jadi dananya bukan dari iuran BPJS Kesehatan ya Tetapi BPJS Kesehatan tetap berperan di dalam proses verifikasinya Jadi mungkin kalau alurnya itu pasien dilayani oleh rumah sakit atau VASKES Kemudian setelah selesai pelayanan VASKES akan mengajukan klaim gitu ya Nah mengajukan klaim itu ke BPJS Kesehatan dulu Nanti kita akan verifikasi gitu ya selama 14 hari Kemudian nanti selesai diverifikasi diserahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk pembayarannya Kalaupun ada dispute istilahnya ya yang ketidaksesuaian Nanti juga diserahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk diselesaikan Untuk VASKESnya sendiri Ibu, pasti banyak yang bertanya Ini apakah VASKESnya harus yang sudah bekerja sama Atau mungkin VASKES yang belum bekerja sama pun bisa? Kalau untuk klaim COVID karena dia itu dijamin pemerintah Maka semua rumah sakit yang melayani COVID itu bisa mengajukan klaim Jadi tidak harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Jadi bisa saya ambil kesimpulan disini bahwa Proses BPJS Kesehatan berperan dalam hal verifikasi ya Ibu Jadi verifikasi dari VASKES diterima BPJS Kesehatan Lalu kemudian diproses untuk dikirim ke Kemenkes ya Ibu Nanti kalau ada yang ditangani oleh BPJS Kesehatan Biasanya adalah pending klaim Jadi kalau berkasnya belum lengkap itu harus dilengkapi dulu Nanti kalau ini sudah lengkap baru proses verifikasinya dilanjutkan Pada Kementerian Kesehatan untuk pembayarannya Oh begitu, jadi memang ini saya juga pastikan kembali ya teman-teman Bahwa Ibu sudah menyampaikan jika dana untuk proses COVID-19 ini Tidak menggunakan iuran peserta ya Ibu ya Ya tidak menggunakan iuran Tapi menggunakan anggaran yang lain ya Ibu Anggaran dari pemerintah BN, APBD gitu Oke begitu, jadi memang kita sudah mengetahui sekarang bahwa ternyata Peranan BPJS Kesehatan terhadap penanganan COVID-19 ini lebih kepada klaim ya Ibu ya Ya, jadi kita verifikasi klaim itu karena ada penugasan khusus dari Kemenko PMK Kenapa BPJS Kesehatan yang diminta? Karena secara platform kita itu punya semua sarananya, SDM-nya untuk melakukan proses verifikasi Oleh karena itu pemerintah melalui Kemenko PMK itu menugaskan khusus kepada BPJS Kesehatan Untuk membantu proses verifikasi klaim ini Nah, selanjutnya Ibu untuk memverifikasi berkas klaim Apalagi sih peranan BPJS Kesehatan dalam membantu menanganinya itu? Selain verifikasi klaim COVID-19, sebetulnya kita juga menangani kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI ya Untuk peserta JKN Nah, kalau untuk peserta non-JKN, KIPI ini dijamin oleh pemerintah lagi lewat mekanisme seperti klaim COVID-19 tadi Jadi, kalau untuk peserta non-JKN, kita hanya memverifikasi saja kejadian ikutan ini Tapi kalau untuk peserta JKN, KIPI-nya dijamin oleh dana DJS tadi Oh, begitu Ibu ya, berarti ada KIPI juga di sini ya Ibu ya Kemudian selain verifikasi klaim, kami juga membantu untuk pelaksanaan pikir vaksinasi Oh, nah ini Ibu, banyak yang ingin tahu nih katanya BPJS Kesehatan juga berperan ya dalam hal mempercepat proses vaksinasi ya Ibu ya Seperti apa itu Ibu? Ya, jadi kalau pasien atau peserta ini sudah divaksinasi, ya selesai divaksinasi Itu dimasukkan datanya ke dalam pikir Jadi sebetulnya pikir itu mulai dari screeningnya Kan kita, kalau pasien datang, kemudian didaftarkan dulu ya Jadi dia disesuaikan dengan nomor induk kependudukan gitu Makanya pikir vaksinasi ini harus, apa, sudah kerjasama dengan duk capil Supaya tidak terjadi double nick dan sebagainya Karena harus divalidasi dulu Nah, waktu validasi menggunakan pikir Kemudian setelah itu screening Screening juga hasilnya dimasukkan lagi ke dalam pikir Jadi ada 4 meja itu semua melalui pikir dulu Nah, setelah selesai baru data ini akan terkirim ke peduli lindungi dan ke KPCPN Jadi pikir vaksinasi itu menjadi front end ya yang pertama dilakukan Baru nanti di forward gitu ya datanya ke peduli lindungi dan KPCPN Berarti dalam hal pikir vaksinasi ini Data-datanya sudah terintegrasi ya Ibu ya? Sudah terintegrasi dengan duk capil Supaya mengecek nomor induk kependudukannya itu, NIK-nya Supaya tidak double gitu ya Nah, untuk kesiapan pikir vaksinasinya sendiri Ibu Kapasitasnya seperti apa Ibu? Pasti mungkin sudah disediakan ya Ibu ya? Sudah, jadi pikir vaksinasi ini Ya, itu juga kenapa dipilih pikir Karena vaskes di seluruh Indonesia ini kan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada 23 ribu ya Banyak sekali ya Ibu ya Untuk vaskes FKTP dan ada sekitar 2.900 untuk FKRTL Nah, jadi adanya pikir ini sudah familiar ya Kalau vaskes-vaskes yang biasanya sudah familiar menggunakan pikir Yang kedua memang tadi karena kita platformnya di seluruh Indonesia itu siap Maka pikir ini menjadi pilihan gitu ya Untuk front end-nya tadi ya vaksinasi Kemudian yang ketiga kami ini membuatkan server yang tersendiri Jadi kita memang menyediakan server khusus untuk pikir vaksinasi ini Karena sekarang ini kan sudah targetnya 3 juta dosis per hari ya 3 juta dosis ibu per hari Iya, kalau presiden kan mencanangkan itu Sehingga itu betul-betul membutuhkan server yang besar Kemudian juga jalurnya berbeda dengan pikir yang untuk vaskes Jadi dia khusus gitu Nah, Ibu tadi mengatakan mengenai pikir khusus untuk vaskes ya Berarti kan memang informasi yang kita tahu bahwa BPJS Kesehatan dengan mitra vaskes yang bekerja sama itu memang menggunakan pikir Nah, untuk yang belum bekerja sama kan otomatis untuk pikir vaksinasi pun mereka juga harus mengetahuinya Iya, betul Persiapannya seperti apa ibu kepada mereka? Oke, jadi pikir vaksinasi ini harus menggunakan user yang diterbitkan oleh dinas kesehatan Jadi kalau vaskes ini ingin melayani vaksinasi, dia harus terdaftar dulu oleh dinas kesehatan Karena nanti dinas kesehatan kan harus visitasi, kredensialing, ini vaskesnya mampu atau enggak melaksanakan vaksinasi gitu ya Nah, kalau dinyatakan layak oleh dinas kesehatan akan diberikan user Jadi BPJS Kesehatan tidak menerbitkan usernya Usernya nanti yang memberi dinas kesehatan, kemudian kalau sudah ada user itu baru bisa menggunakan Apa namanya, bisa melakukan vaksinasi dan meng-entry ke dalam pikir vaksinasi Oh begitu Termasuk yang vaksinasi gotong royong, itu juga punya user yang tersendiri gitu ya Oh ada yang tersendiri ya ibu ya? Ada yang tersendiri, tapi tetap harus melalui dinas kesehatan Oh begitu, tapi kan otomatis selain itu juga pasti BPJS Kesehatan juga sudah mempersiapkan sosialisasinya ya ibu ya Kepada mereka juga, supaya bisa memahami pikir vaksinasi ini ya ibu ya Dan kita mendampingi, biasanya di awal kita akan dampingi, kita beri pelatihannya gitu Nah justru itulah pikir itu dipilih karena BPJS Kesehatan ini kan sampai ke kota kabupaten itu kita ada tenaganya Kemudian kita juga punya task force khusus ya, jadi yang mengawasi pikir ini 24 jam gitu Jadi nggak mungkin down gitu ya, jadi pada saat terjadi ini dijamin untuk tidak terjadi down gitu ya Berarti ini sudah siap sekali BPJS Kesehatan ini ibu ya? Betul, kami betul-betul berkomitmen untuk mendukung pemerintah sepenuhnya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini Dengan mengerahkan juga sumber daya yang kami punya untuk melaksanakan, menjamin kelancaran ini tadi, vaksinasi Lalu untuk tentunya kan perlu dipantau ya ibu ya, tadi mungkin ibu sudah menjelaskan tapi saya ingin mungkin ibu mendegaskan kembali Untuk pemantauan pikir vaksinasi sendiri seperti apa ibu? Ya jadi begini, khususnya sih kalau untuk peserta JKN ya karena kita punya daftarnya kan peserta JKN Jadi seperti kemarin ada beberapa pemerintah daerah misalnya ya, melalui dinas kesehatan Pengen tahu sasaran vaksinasinya gitu ya, apakah sudah terpenuhi apa belum? Apalagi ada punya orang-orang yang punya comorbid gitu ya Orang-orang yang dengan comorbid ini kan sangat rentan, kelompok rentan terhadap tertularnya COVID-19 Dan bahkan kematian tertinggi itu pada kelompok rentan ini gitu Nah karena kita itu BPJS Kesehatan itu punya database di seluruh Indonesia kan Dan pesertanya juga sudah mencapai 222 juta di seluruh Indonesia Sehingga sudah banyak sekali ya Jadi kita juga punya data, kalau pemerintah daerah kadang-kadang pengen tahu Ini kelompok rentan ini sudah berapa banyak yang tervaksinasi, berapa yang belum tervaksinasi Nah itu keuntungan kita, kita punya database-nya Jadi kita bisa memberikan kepada pemerintah Sasaran vaksinasi mana yang belum terjangka oleh vaksinasinya Sehingga pemerintah kemudian bisa mengalokasikan khusus Kemarin kita dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan itu Oh iya, saya juga lihat di sosmed Ibu dengan Pak Ganjar Betul, jadi Pak Ganjar itu waktu kami ketemu di rumah sakit Margono Untuk launching event EVDK itu Pak Ganjar bilang, saya itu membutuhkan data, Bu Lili Tentang ini loh kelompok rentan yang angka kematiannya tinggi Terutama lansia dan orang-orang yang menderita komorbid tadi Hipertensi, diabetes, dan lain-lain Tapi kami gak punya datanya gitu, real datanya itu susah gitu Nah sementara kita, pasien-pasien yang dengan komorbid, yang dengan lansia Kan sudah memiliki program khusus yang namanya Prolanis Jadi setiap bulan memang FKTP kita akan mengumpulkan mereka Memeriksa, memantau ya, hipertensinya, diabetesnya Bahkan mengendalikan Jadi sebetulnya kita sangat berperan disitu mengendalikan komorbid ini Supaya terkendali, sehingga kerentanan terhadap infeksi itu jadi semakin berkurang Oh begitu, Ibu Jadi kita punya datanya Peserta Prolanis BPJS Kesehatan ini juga menjadi prioritas ya, Bu Ya, kemarin justru karena angka kematiannya cukup tinggi di Jawa Tengah Kemudian Pak Ganjar bilang Bisa gak saya dibantu, Bu Lili melokalisir ini orang-orangnya ini Di mana posisinya, sehingga kami akan datangi Kita akan prioritaskan Nah kemarin itu ternyata setelah kita buka datanya Baru 20% Baru 20% itu? Iya, yang tervaksinasi Nah makanya angka kematiannya tinggi Jadi Pak Ganjar kemarin senang sekali kita kasih datanya Terus beliau bisa langsung mendatangi Dan beliau senang juga karena dengan Prolanis yang rutin ini Gak perlu capek-capek memobilisasi orang kan Jadi dia sudah rutin setiap bulan Tinggal Pak Ganjar mau mendatangi satu-satu Kemudian memastikan bahwa kelompok rentan ini terlindungi dengan vaksinasi Begitu, itu jadi salah satunya beliau berterima kasih Dengan adanya database kita yang akurat dan banyak tadi Sangat banyak itu ya, Bu Jadi secara kuantitas dan kualitas terjamin ya, Bu Dan juga gampang untuk dijangkau gitu Karena kita punya kegiatan yang rutin tadi Oh ya Nah apa nanti di daerah lain juga akan dilakukan hal yang sama, Bu? Nah itu kemarin sudah langsung ditelepon beberapa daerah ya Yang berkenan juga untuk melakukan itu Jadi prinsipnya kami sangat terbuka ya Karena seperti yang saya sampaikan BPJS Kesehatan itu berkomitmen tinggi Untuk membantu pemerintah mengatasi ini dengan program vaksinasinya Dengan percepatan klaim COVID-19 Selain itu juga Kami juga di dalam penanganan COVID-19 ini sebetulnya Juga ingin menjamin Tetap menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan itu tetap terjaga Jadi walaupun misalnya peserta, khususnya yang peserta JKN ya Ini kalau dia takut ke vaskes gitu ya Itu sebetulnya tidak usah khawatir Karena kita sudah memfasilitasi dengan adanya JKN Mobile Oh iya Nah JKN Mobile ini membuat pasien yang takut datang ke vaskes Dia bisa konsultasi saja, telekonsultasi melalui JKN Mobile gitu Jadi dia bisa chatting dengan dokternya Terus nanti kalau memang dia ternyata perlu obat Kadang-kadang FKTP juga berkenan untuk mengantar gitu ya Obatnya kepada pasien Atau pasiennya datang hanya khusus tinggal ambil obat saja Sehingga tidak perlu kontak dengan dokter Ataupun dengan sesama pasien lainnya Itu bisa diatur Nah ini sangat menguntungkan Sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan itu tetap terjaga Obat-obat rutin pun bisa difasilitasi Jadi kalau pasien yang harus berobat rutin Dulu kan harus ketemu dokter dulu Harus minta rujukan Nah ini ada fasilitas dari BPJS Kesehatan Untuk melakukan iterasi Jadi artinya satu kali dokter periksa memberi resep Nah resep ini bisa diulang sampai dua bulan berikutnya Jadi dia tidak usah ngantri di rumah sakit lagi gitu Nah ini diharapkan menjamin Bahwa pasien-pasien yang dengan penyakit kronis Yang komorbit tadi Tetap bisa dapat obatnya secara rutin Tidak sampai putus gitu Karena nanti berisiko juga Kalau nanti tidak terjaga Nanti penyakitnya jadi tambah parah Nah itu yang kita jamin dengan Model telekonsultasi dan mobile JKN ini Uh luar biasa ini Jadi untuk peserta BPJS Kesehatan Yang memiliki penyakit kronis Jangan ragu untuk ikut program Prolanis Karena ternyata itu sangat bisa dipantau Untuk dipantau ya Bu ya Malah menjadi peserta prioritas untuk target vaksinasi Betul ya Bu ya Jadi memang seperti kemarin yang Dinas Kesehatan langsung mengalokasikan 250 ribu vaksin untuk Prolanis ini Dan memang FKTP mitra BPJS Kesehatan pun Kami minta untuk memonitor Jadi kalau yang punya penyakit-penyakit kronis ini Akan terus dipantau Karena nanti kalau dia terkendali Ini menjadi kinerja dari FKTP Jadi FKTP-nya harus berupaya Pasien-pasiennya atau peserta JKN yang Di bawah kapitasnya mereka Itu terkendali Komorbidnya ini tadi Jadi Faskasnya pun juga mereka memiliki tugas sendiri Dan juga Itu sebagai salah satu semacam rewardnya ya Bu ya Untuk mendapatkan reward Jadi walaupun Pasien tidak datang Kunjungannya kecil Tapi mereka tetap bisa Dibayar kapitasinya Sesuai dengan konsultasi yang telekonsultasi tadi Jadi Walaupun kliniknya sepi Tapi mereka tetap mendapatkan kapitasi yang Sesuai gitu Karena bisa dijangkau dengan telekonsultasi Ini kalau saya lihat telekonsultasi itu Berarti BPJS sudah siap banget dengan digitalisasi ya Bu ya Iya betul Di masa pandemi ini kan apalagi ya Kita tidak bisa Secara kontak fisik juga harus dikurangi Dan BPJS Kesehatan sudah menyiapkan solusi lainnya gitu ya Bu ya Betul Jadi JKN Mobile ini Serius banget Sangat dikembangkan Sampai dokter itu Bisa menjangkau Pasien-pasiennya Dengan membuat broadcast message Oh sampai Broadcast message Kemudian Juga misalnya Peserta JKN ini Pengen masuk ke Pengen Ke rumah sakit Misalnya Mau openan dan sebagainya Dia bisa cek Ketersediaan tempat tidur dulu Jadi supaya enggak Nanti sampai rumah sakit Terus ternyata enggak ada Bednya gitu Jadi dia bisa cek disitu Kemudian bisa melihat juga Obat-obatan apa yang dia Yang dijamin oleh BPJS Kesehatan Iya Harusnya dia enggak perlu bayar lagi Kalau dia mendapatkan obat tersebut Karena itu dijamin dalam BPJS Kesehatan Itu daftarnya ada di JKN Mobile Ada di JKN Mobile Kemudian riwayat penyakit sebelumnya Jadi kalau misalnya Pas ke rumah sakit Atau ke Vaskes Di tempat lain Misalnya harus di luar kota Kemudian Ditanya oleh dokternya Kemarin sakitnya apa Itu kita punya Riwayat kesehatan kita Di JKN Mobile Jadi Sebetulnya Sangat menguntungkan Kalau bisa Cuma memang Kendalanya adalah Kalau Gaptek itu Mas Mungkin Ada yang katanya Era milenial Dan ada era kolonial Jadi mungkin yang itu Perlu belajar Tapi sebenarnya sih Bisa dipelajari Dan tidak terlalu sulit Dan enaknya Kontak melalui JKN Mobile itu Buat dokter ya Khususnya Setiap kali kita kontak Dengan pasien Itu langsung terekam Di dalam pikirnya Jadi dia langsung terhitung Oh kunjungan Pasien ini masuk Datanya masuk Jadi dia enggak usah Memindahkan Tapi sebetulnya Kami juga Tetap menghitung Seandainya Telekonsultasi tadi Menggunakan Media sosial lain Misalnya Whatsapp Ataupun SMS Enggak apa-apa Asal tapi Data itu dimasukkan Kedalam pikir Supaya dihitung Sebagai kinerja Dari Vaskas tadi Begitunya tetap juga Jadi tidak hanya JKN Mobile Ada lagi juga Media-media lainnya Yang penting bahwa FKTP itu Memastikan Bahwa peserta Yang berada Di bawahnya dia Di dalam Penjaminannya dia Itu terjamin Pelayanan Kesehatannya Tidak terabaikan Karena pandemi Itu yang Sangat menjadi Konsen dari BPJS Kesehatan Memastikan Pesertanya itu Mendapatkan hak Terhadap Akses layanannya Itu tetap terjamin Di era pandemi ini Nah bicara tentang Layanan telekonsultasi Ini Bu Ini sudah di semua FKTP Sudah Oh sudah semua Dan mereka sudah Menjalankan itu semua Memang ada yang Kecuali mungkin Yang daerah yang Tidak ada Jarkomdatnya Jadi yang tidak Tidak punya Jaringan komunikasi Itu mungkin Sulit Atau di daerah Yang tadi Yang secara Geografis Dia sinyal itu Agak susah Mungkin itu yang Susah ya Tapi itu bisa juga Dengan cara lain Tadi kan dengan SMS pun Tetap bisa Dijaminkan Asal Dia dimasukkan Datanya ke dalam PICR tadi Tetap dihitung sebagai Kinerja Berarti memang Walaupun Kan memang kita tahu Indonesia itu kan Sangat luas ya Bu Mungkin ada memang Yang jaringannya terganggu Bagaimana Kita tetap Sediakan solusi lain Lewat SMS Seperti itu ya Bu Kemarin kita ke Prolanis yang di Jawa Tengah itu Malah Prolanis sudah punya JKN Mobile Jadi ternyata ya Tergantung orangnya Gak melihat usianya Nah selain telekonsultasi ini Bu Layanan apa lagi sih Bu Yang BpJS berikan Untuk adaptasi kebiasaan baru ini Nah misalnya Perubahan status Kepesertaan Atau pendaftaran Pasien baru Peserta baru ya Itu juga gak harus Datang ke kantor Iya Susah juga sih Bu Betul Karena Kadang-kadang juga takut Antri Takut ketemu orang banyak Itu sudah bisa Melalui Melalui aplikasi Pakai Pandawa Bisa Terus menghubungi Cika Itu juga bisa Atau call center Nah ini Pandawa ini kan Kalau tidak salah aplikasi yang menggunakan Whatsapp ya Bu Iya pakai Whatsapp Karena Whatsapp itu kayaknya 80% Orang yang menggunakan media komunikasi Itu menggunakan Whatsapp Ya betul Surveynya Jadi Whatsapp ini dianggap sebagai Satu platform yang paling familiar Dan BPJS Kesehatan Dan BPJS Kesehatan juga Menyediakan Dan itu bisa untuk Berbagai proses ya Ibu ya Tanpa perlu harus Datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan Jadi perubahan status Kepesertaan Kemudian Pendaftaran Atau mungkin mau bertanya Hal-hal apapun Itu bisa sebetulnya lewat itu Betul Dan Pandawa itu Di setiap kota Hampir di setiap kota mungkin ya Di Indonesia itu ada Layanan itu Saya di Semarang itu Kita lihat sendiri Bagaimana Apa namanya Duta BPJS Kesehatan itu Melayani Pertanyaan melalui Whatsapp itu Bisa Sehari itu Puluhan Itu ya Puluhan pesan itu Masuk untuk di ini Pasti itu Sangat banyak ya Ibu ya Dan memang Duta BPJS Kesehatan kita Sudah sangat capable Untuk bisa menghandle itu ya Ibu ya Nah untuk Kelayanan di rumah sakit Bagaimana Ibu? Mengenai antrian online Misalnya Betul Jadi kalau di rumah sakit itu Sekarang sedang dikembangkan Antrian online Dan juga SEP online Jadi Antrian online ini Diharapkan Mengurangi penumpukan Pasien pada waktu Pendaftaran Biasanya kan Datang pendaftaran dulu Untuk mencetak Eligibilitas itu ya SEP itu Itu orang nunggu dulu Di situ Dan itu yang kadang-kadang Lama ya Karena semua Banyaknya peserta BPJS Kesehatan Jadi kalau sekarang tuh Suka ada loket yang terpisah Antara BPJS Dengan yang non BPJS itu Pasti lebih banyak BPJSnya Jadi kalau pun harus terjadi antrian Ya niscaya ya Karena memang Peserta yang datang Lebih banyak Jadi itu yang dicoba Dikurangi Pasien bisa Melakukan Pendaftaran Atau Mengambil nomor antrian Itu dari rumah Jadi pakai Mobile JKN tadi Oh bisa ya Bu Anan-anan pakai Mobile JKN ya Terus Dia nanti Mendaftar ke rumah sakit Nanti disana Dia akan ada Apa namanya Akan Masuk dalam antrian Keseluruhan Jadi tidak Tidak ter Apa ya Tidak terkendala Dengan yang datang langsung Jadi dia sudah otomatis Dan Sekarang Sudah bisa Misalnya Kalau dia antrian Pakai antrian online ini Dia tidak perlu Mencetak SEPnya lagi Jadi setelah itu Dia bisa langsung Menuju ke Poliklinik yang dituju Nah itu jadi Menghemat sekali Antrian yang di depan itu Jadi tidak PHP ya Bu Iya betul Karena kan dulu kan banyak Dia sudah ngantri Sudah mengadapet Antriannya penuh lagi ya Nah sekarang Ketika dengan Mobile JKN ini Kita bisa dapat Nomor antrian Dan tinggal datang Beberapa saat sebelumnya Iya betul Jadi dia cuma Langsung Bisa langsung ke Poliklinik Dan buat rumah sakit Juga sebetulnya Lebih enak Karena Tadi dia tidak harus Menyediakan tempat Untuk Pendaftaran Penunggu ya Bu Penunggu Terus dia gak harus Mencetak Pakai kertas SEPnya sudah elektronik Sekarang Sudah paperless ya Bu Iya paperless Gak harus mencetak Soalnya megang-megang SEP itu nanti Juga menjadi media penularan Gitu kan Kertasnya ini Jadi bisa di Ini kan Nah di rumah sakit Yang sudah bagus Malah Eligibilitasnya cukup Pakai fingerprint Karena SEPnya juga elektronik Tadi Rujukan juga dari FKTP Rujukannya elektronik Jadi juga gak harus Bawa surat rujukan Dari FKTPnya Dibawa ke rumah sakit Gak usah Nanti dari FKTP Dientrikan saja Dipikir nanti Di rumah sakitnya Sudah terbaca Oh rujukannya apa Oh begitu ya Bu Malah sudah ada Yang tidak perlu Ini cukup fingerprint Pengennya sih Kedepan pakai Face recognition Oh sudah pakai face recognition Sudah canggih sekali ya Bu Sudah di rintis ya Mudah-mudahan segera Jadi memang kalau Karena face recognition Sekarang sudah bisa pakai Handphone aja kan ada kamera Iya betul Jadi mungkin Secara Konon ya Secara teknologi Itu tidak susah Kalau menerupak Direktur TI Tinggal mungkin Implementasinya saja ya Bu Dan dukungan Dari semua pihaknya Jadi itu mudah-mudahan Nanti terlaksana Amin Kita juga mencoba Membuat simplifikasi layanan Jadi misalnya Untuk hemodialisis Pasien yang hemodialisis itu Dia gak usah Bolak-balik ke FKTP Untuk minta rujukan Oh begitu ya Karena dia kan Sudah otomatis Setiap bulan Dia harus kontrol Jadilah dia Bisa diperpanjang saja Rujukannya Di rumah sakit itu Sehingga dia bisa Datang tiap bulan Tanpa harus minta Surat tujukan Bolak-balik Nah ke depan ini Sedang kami upayakan Adalah simplifikasi Untuk pasien thalassemia Oh thalassemia juga ya Karena dia harus Setiap bulan kan Ada transfusi Dan sebagainya Saya dengar Sudah di launching ya Thalassemia Jadi arahnya sekarang ini Kita pengen pelayanan yang bermutu Berkualitas Juga memudahkan peserta Kemudian menjamin Tadi aksesnya Tidak terhambat Sama sekali Tidak terkendala Walaupun pandemi Obat-obat yang rutin Juga mereka Tidak boleh terkendala Jadi harus terus Termonitor obat rutinnya Termasuk transparansi Informasi juga ya Bu Transparansinya Seperti ketersediaan Tempat tidur Tempat tidur Bisa dilihat Jadi kita Tidak ini Kemudian Yang sedang dikembangkan juga Sebetulnya jadwal operasi Oh jadwal operasi Dikembangkan ya Bu Jadi kalau dia sudah punya Tinggal memang Pihak rumah sakitnya Harus mengupdate Itu tadi Jadi kalau dia Lupa atau terlambat mengupdate Memang jadinya Kita tidak bisa mengakses Tapi kalau Fasilitasnya Itu sudah ada Di dalam mobil JKN Sudah ada Tinggal mungkin Dukungan dari Mitra kita Untuk bisa mengupdate Terus ya Kayak tempat tidur itu kan Harusnya kita mengharapkan 24 jam Sudah harus terupdate terus Ya betul Wah itu seolah biasa sekali Bu ya Ya sebetulnya Berarti memang ini Hanya tinggal Mungkin penyempurnaan saja Ya ibu ya Karena semua fasilitas Sudah disediakan Sudah disediakan Dan juga mungkin Sosialisasi gitu Sosialisasi yang penting ya ibu ya Supaya lebih familiar Gitu Peserta JKN ini Supaya lebih familiar Menggunakan Mobile JKN Nah Jadi gak rugi tuh Kalau punya aplikasi Mobile JKN Yang belum download Download Karena ternyata Banyak sekali manfaatnya ya ibu ya Waduh Termasuk Ada beberapa FKTP Sudah menggunakan Telekonsultasi ini Untuk memonitor Pasien isomannya Jadi dia misalnya Punya Peserta JKN Yang di Dalam Apa Lingkupnya dia Penjaminannya dia Terus sedang isoman gitu Dokternya bisa monitor Oh gitu bu Bisa ibu ya Telekonsultasi kan Pasiennya juga bisa Nanya gitu Ke dokter Dok ini Kalau mengalami gejala ini Apa gitu Termasuk kita jadi Menangkal hoax juga Jadi kalau peserta JKN Ragu-ragu Ada berita begini-begitu Kami menyarankan Untuk kontak aja dokternya Lewat JKN Memang hoax tuh Banyak sekali Bertebaran sekarang Ibu ada yang Hadiah lah Ada apa Betul Banyak sekali Dan ternyata bisa ditanggulangi Di sana ya bu Jadi dokter FKTP ini Sangat berperan Untuk menjaga Kesehatan Dari pesertanya dia Yang kita jaminkan Jadi memang benar-benar Ini sudah disiapkan Sedemikian rupa Untuk memudahkan Peserta ya ibu ya Betul Ya semoga lancar lah Kedepannya ya bu Amin amin Dari tadi nih kita nih Bahasnya udah serius-terus Gitu ya Nah mungkin karena Sudah bahasannya serius Sudah nih bu ya Jadi saya selesaikan dulu Yang serius Nah sekarang sih Kita mulai bahasannya Agak ringan Sekaligus agak sedikit Kejutan buat ibu juga ya Saya ingin tahu nih bu Ibu kalau di rumah Hobinya apa sih bu Hobinya apa ya Sebetulnya aslinya Hobinya itu Membaca Waduh Terlihat sekali sih Bang ibu Serda sekali Iya Traveling Traveling ibu suka Iya saya seneng traveling Saya waktu SMA Malah masuk ini Kelompok pencinta alam Jadi saya suka Naik gunung Udah biasa ibu Panjar tebing Panjar tebing dulu Sampai ototnya tuh Waduh Saya kalau naik bis Begini pegangan gitu tuh Wah ininya Nonjol Waduh Karena udah biasain ya bu ya Panjar tebing Luar biasa sekali Sudah gunung mana saja ibu Saya yang udah itu Pasti gede pangrangul Oh gede pangrangul Kemudian kalau Semeru Saya gak sampai puncaknya Sama Rinjani Wah ibu lebih berani Daripada saya ya Saya aja belum pernah naik gunung Eh masa gunung sehari Oh iya gunung sehari Saya di Adanya gunung galunggung Saya pernah Itu pun karena ada Tangganya sendiri Jalan-jalan aja sih Saya sekarang seringnya Ke gunung agung Oh gunung agung Nah tapi saya juga kan Suka scroll-scroll juga nih bu Biasanya kalau orang Sangat inspiratif ini Saya suka penasaran nih Saya scroll-scroll Kesehariannya di Instagram bu Ternyata Oh suka stalking ya Iya stalking sedikit-sedikit Karena ibu tuh Sangat inspiratif sekali Jadi saya cek-cek Eh ternyata ibu juga suka nyanyi Oh itu tuh gini Suami saya tuh Sebetulnya gak pernah les gitar Tapi kemarin itu ada Dia tuh SMA dulu Belajar-belajar sendiri lah gitu ya Ah mahasiswa sih ibu gak les Kok bagus Gimana gitarnya ya Nah dia tuh lagi iseng gitu kan Terus karena dia iseng main gitar Saya terus tiba-tiba nyanyi aja dulu gitu Terus Akhirnya itu berlanjut Itu gara-gara sebetulnya Mulai pandemi Jadi sebelum pandemi gak pernah sebetulnya Dari waktu ya ibu Ya pandemi iseng gitu ya Kayaknya kok di rumah terus ngapain Kami biasanya gini Hobinya nonton Oh nonton ibu Bioskop Pokoknya tiap ada Tiap minggu lah Hampir tiap minggu kita nonton bioskop terus Nah begitu pandemi kan jadi gigajar ini Kita malam itu terus ngapain Begitu anak-anak besar kan mas Kita gak ada yang diurusin gitu ya Saya juga jadi gak ada yang diurusin Ya udah tinggal berdua aja Akhirnya dia genjreng-genjreng gitu Terus ya dia juga gak selalu bisa sih Main gitar Tapi bagus ibu main gitarnya Nah itu harus ada ini Ada YouTube-nya Untuk chord-chordnya apa gitu Ada tutorialnya di YouTube langsung ya ibu ya Dan saya juga kebetulan range vokalnya ya pas-pasan Masa sih ibu Saya sih denger-dengar suara ibu tuh merdu Ibu dulu penyanyi profesional ya ibu? Enggak Tapi enak suaranya ibu? Saya dari kecil itu atletik ya Saya mewakili sekolah untuk lomba atletik Rumah ibu? Aku pernah Olahraganya ya ibu ya Makanya kalau agak kekar ya begitu Iya Kekar tapi suaranya enak ibu Oh gitu ya Ini kayak penyanyi artis profesional atletik Oh gitu Padahal suami saya suka putus asa gitu Kayaknya musikalitasnya payah banget gitu Nadanya suka lari-lari kemana Saya kalau dengar suara ibu saya jadi malu Saya nafas aja fals Baru-baru nyanyi gitu ibu Ya jadi nyanyi ini hobi baru aja Sejak pandemi Saya yakin ini hobi baru tapi ibu sudah ahli Oh gitu ya Nah karena saya tahu ibu suka nyanyi Jadi saya mau kasih tantangan buat ibu Oh gitu Mau ya ibu ya Iya boleh Nah tantangannya itu ibu akan menyanyikan lagu Ah gitu Nanti tim kita ada yang mendampingi Nanti ibu silahkan menyanyikan lagu Ibu mungkin nyanyi-munya nyanyi lagu apa nih ibu? Apa ya saya lagunya Yang ini ya yang millennial-millennial Group band Ya gak millennial banget sih ya ada lagu itu Kemarin yang terakhir kita nyanyi-nyanyi juga itu yang Leto Leto ya Sebelum cahaya Sebelum cahaya itu Ya ada yang di Instagram itu ya ibu ya Ya itu enak tuh lagunya ibu Jadi kayaknya netizen dan juga sobat podcast pasti pengen denger langsung gitu Suara indahnya Aku gak jamin loh ya kalau nanti pada sakit telinga Oh gak ibu Mereka justru malah pengen saya selesai ngomong Pengen denger suara ibu cepet-cepet katanya Cepet dong cepet dong gitu Oke Jadi kita nyanyi saja ya Oke Aku teringat hati yang bertabur mimpi Kemana kau pergi cinta Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri Kuatkanlah hati cinta Ingatkan kau kepada Embun pagi bersahaja Yang menemanimu Sebelum cahaya Ingatkan kau kepada Angin yang berhembus mesra Yang akan membelaimu Yang akan membelaimu Yang akan membelaimu cinta Ingatkan kau kepada Embun pagi bersahaja Yang menemanimu Sebelum cahaya Ingatkan kau kepada Angin yang berhembus mesra Yang akan membelaimu Yang akan membelaimu cinta Kan membelaimu cinta Luar biasa sekali Ibu suaranya Benar-benar berkualitas Ini saya berasa Kayak dengar penyanyi beneran Oh gitu Enak banget suaranya Baru-baru ini aja Baru-baru ya Ibu Ini baru sekarang Gobi ya Benung kalau Ibu serius ya Waduh Ibu terima kasih banyak Ibu sudah hadir Dan juga sudah memberikan Banyak sekali informasi Kepada kita semua Termasuk inspirasi-inspirasi juga ya Bagaimana BPJS Kesehatan itu Ternyata sudah sangat siap Dan benar-benar concern Kepada peserta Ibu ya Nah Sebelum kita tutup acara ini Ibu Saya ingin Ibu mungkin Menyampaikan pesan-pesan khusus Untuk itu tenaga medis Atau mungkin kepada masyarakat Atau kepada fasilitas kesehatan Silahkan Ibu Untuk seluruh masyarakat Indonesia Saya mengharapkan untuk tetap semangat Menghadapi pandemi COVID-19 ini Dengan bersama-sama nanti kita bisa Melalui masa pandemi ini Jangan lupa terus terapkan 5M Memakai masker Mencuci tangan Kemudian menjaga jarak Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Ya Dan terapkan pola hidup sehat Jaga kesehatan senantiasa Baik diri maupun keluarga Kemudian untuk tenaga kesehatan Saya ingin mengucapkan terima kasih Dan apresiasi yang setinggi-tingginya Atas semua dedikasi dan upayanya Dalam melayani masyarakat Yang terkena penyakit COVID-19 Maupun yang lain Baik itu peserta JKN Maupun yang non-peserta JKN Mudah-mudahan Semua upayanya dan amalnya Menjadi mendapatkan Balasan dari Allah SWT Dan juga mendapatkan berkah dan rahmat yang berlimpah Untuk teman-teman NAKES yang sudah mendahului Pada pandemi ini Kami ucapkan turut berduka cita Dan kita doakan sama-sama Mudah-mudahan Amal ibadahnya diterima Tuhan yang Maha Kuasa Untuk VASKES Yang telah selama ini Telah melayani masyarakat dengan baik Saya juga ucapkan terima kasih Baik yang Mitra BPJS Kesehatan Maupun yang non-Mitra BPJS Kesehatan Dan kami harapkan terus Berupaya sebaik-baiknya Untuk memberikan layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia Mudah-mudahan Kita bisa menghadapi Atau melalui Masa pandemi COVID-19 ini Dengan selamat Dan sampai Akhirnya nanti bisa Kembali normal seperti semuanya Amin Itulah sempat podcast Podcast BPJS Kesehatan kali ini Dengan narasumber yang sangat spesial Direktur Jemenan Pelayanan Kesehatan Ibu Nili Kresnawati Nantikan podcast selanjutnya Dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M Yaitu mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan mengurangi mobilitas Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe Share dan like video ini Di semua sosmed sobat Saya Brosis See you next time